Halo semuanya, kembali lagi di channel Rebecca Natalia Bersama aku Rebecca Kali ini aku mau review mie lagi Tapi disini mie nya beda Mie ini untuk usia bayi 1 tahun ke atas Kayak gini dari Promina Aku juga baru tau mungkin ini satu-satunya mie yang bisa dimakan Untuk bayi usia 12 bulan sampai 24 bulan Karena seluruh dokter Kalau untuk mie instan yang biasanya Itu boleh dimakan kalau bayinya sudah di atas 2 atau 3 tahun Karena kemarin si Briel itu lihat mau papahnya makan mie terus Dia juga kadang ingin Kalau dia ingin makan mie Jadi aku mending kasih ini aja deh Aku mau mencoba ini ya Sebelumnya aku belum pernah mencoba Apa sih bedanya dengan mie instan biasa Kita bisa lihat di komposisinya Kalau yang dari Promina ini Yang varian ayam sayur Mie nya itu disini ditulisnya dari tepung beras putih Dan juga bumu-bumunya Ini sepertinya dari kayak bahan alami yang cuma dikeringkan dulu Terus ada garamnya Terus minyak ikan Dan juga ada tambahan vitamin dan mineralnya Disini sih aku lihat gak ada MSB nya Beda sama Ini contoh mie instan seperti biasa ya Bisa dilihat beda komposisinya Sepertinya udah aman untuk bayi Kemudian harga Promina ini sekitar Rp15.000 tergantung belinya dimana Terus ada caranya disini Kalau mie instan biasa itu rebus mie nya doang Tapi bungunya dipisahkan Dicampurnya nanti Kalau misalnya sup mie instan untuk MBAC bayi ini Mie nya udah direbus campur bumbunya sekalian Dengan air mendidih 250 cc Satu bungkus ini isinya 3 cc Kita buka ya Isinya kayak gini Nah ini bumbunya ada 3 Terus ini minyak kayak gini Nah minyak gini ya Terus ada Oke Kita masak dulu yuk MPAC Bali di atas 1 tahun Aries 12 bulan ini Variannya gak cuma mie Tapi juga ada varian masih tim ayam tomat wortel Di video selanjutnya Kita nanti bahas ini ya Nah yang suka video ini Kalian yang belum subscribe Bisa bantu untuk subscribe dulu Aku tunggu Siapkan air 250 cc Kita tuang Kita rebus sampai mendidih Nah masukin mie nya Ini bisa dilihat Tekstur mie nya lebih kecil-kecil Daripada mie instan biasa ya Terus masukin bumbunya juga Baunya sih gurih Bubuk bumbunya juga udah Disampur sama sayuran keringnya ya Terus masukin mie instan biasa ya Oke udah 3 menit Terus mie nya juga udah lembut Tidak empuk Langsung kita Matiin aja Siap untuk makan Baunya udah setep nih Hmm Sebelum dikasih ke Piel Aku mau cobain dulu ya Rasnya gimana Eksur mie nya lebih lembut Eksur mie nya lebih lembut Dari mie instan biasa Dan juga Lebih empuk Lebih mudah Karena bayi biasanya kan Kalau setahunan gitu Bikinya belum lengkap Jadi ini aman lah Dan juga Gampang dipunya ya Terus bumbunya sendiri sih Walaupun Ditulisannya Tanpa micin gitu Tapi udah Gurih Gurih Asin Dan menurutku ini oke juga Kalau dimakan sama orang dewasa Yuk Kita suruh Dia cobain dulu Ini bisa jadi alternatif Kalau bagi moms and dad Yang gak sempet masak Jadinya bisa Bikin Embe asik instan ini Hmm Beliau nya doyan Nah Terima kasih yang udah nonton Kalau suka Bisa klik like video ini Iya 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 Kemudian Bisa Komentar Dengan Saran Ataupun Kasih ide konten lainnya Dan juga yang belum subscribe Dan subscribe dulu Agar kalian gak ketinggalan Monton video menarik lainnya Hmm Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Dembart ultra wurden Mda K 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 Terima kasih.